Sebuah video rekaman yang menampilkan antrean ambulans di tempat pemakaman umum Padurenan, Kota Bekasi, Jawa Barat, viral di media sosial. Kepala Dinas Pertamanan, Kawasan Permukiman, dan Pemakaman Kota Bekasi Jumhana Lutfi mengonfirmasi kebenaran video tersebut. Namun, antrean ambulans bukan disebabkan petugas yang mulai kewalahan memakamkan jenazah pasien COVID-19. Sebagai informasi, TPU Padurenan sudah digunakan untuk pemulasaraan jenazah pasien COVID-19 yang dilakukan sesuai protokol kesehatan sejak tahun lalu. Salah satu petugas pemakaman di TPU Padurenan Bekasi, Andi mengatakan, angka kematian akibat COVID-19 memang semakin meningkat. Berdasarkan data perselasa, 6 Juli 2021, Kota Bekasi mencatat rekor tertinggi pemakaman jenazah COVID-19. Tercatat 118 jenazah dimakamkan dengan protokol COVID-19 di TPU Padurenan Bekasi. Sementara itu, menurut Andi, satu ambulans bisa membawa jenazah sampai 4 kali dalam sehari. Mereka membawa jenazah dari RSUD Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebelumnya mengatakan bahwa jenazah pasien COVID-19 tidak harus dimakamkan di TPU Padurenan, asalkan tetap melalui proses pemulasaraan khusus COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!